Desa & Gina Desa & Gina Desa & Gina Desa & Gina Ini malas, kalau udah gak lengkap malas gue Nah itu, kebersamaan kan Anakku gitu ya kebersamaan, memang bagus-bagus Hari kita mau ngomongin apa ya? Pagi ini kita bakal ngomongin satu hal yang terlintas di pikiran lo setelah bangun tidur tadi Ya udah, habis ini ya, habis lagu dulu nih Justin Bieber Intention Ya, ada beringas juga, Chris Hemsworth bawain, berikut kakeran cuaca Sorry Bawain, bawain, bawain Pagi-pagi udah blekotan amat Sorry, tidak saya masih pengen tidur Desta and Gina in the morning Desta and Gina in the morning with Kenny Olion Trambors BGTM balik nemenin kamu di Perambor Satu hal yang terlintas di pikiran lo apa sih kalau muda pas bangun tadi Nah Kalau gue, BTS Aduh kenapa sih lagi ini, lagi kegandungan sama BTS Siapa? Aduh kenny, kalau gue sih satu hari yang terlintas jualan sih, gue lagi kayak Gina to, to apa ya To business woman Iya, to business woman empower with heart and whatever itu Yang gue pikirin adalah Gue selesai yang gue pikirin adalah Bisnis Wih, bisnis apa pak? Bisnis apa ya? Gue tuh kan lagi mau beli property di Bali Wow Terus gue kepikiran, kalau bangun tidur nih gue kepikiran Kalau bangun tidur di Bali tuh enak kali ya gitu Nah, itu yang selalu terjadi kalau gue ngeliat Instagramnya Kayak Nana Mirdat gitu tuh Iya Andrew White Tapi gue Hanky Hanky lagi Hanky Mirdat Aduh Hanky Mirdat Gue mendukung kalau lo punya property di Bali Karena itu setidaknya memudahkan gue Kalau gue kebadi kan gue gratis Penginapan Oh tenang, nanti gue akan undang semua anak-anak untuk liburan kesana Wih, gratis pak? Gratis Tiket, makan, semua gak ditanggung Tuh Gimana? Pak itu lagi berat sendiri Gak usah undang kalau gitu namanya Eh, udah bagus tempat gue sediain loh gimana sih? Oh iya juga sih tempat gratis Tapi pada bayar, patungan Bayar gak pak? Ya, sama aja pak Itu namanya nyewa pak, bukan disediain Oke, salam muda Apa yang pertama lo pikirkan setelah bangun tadi ya? Ah, itu dia Topiknya kan itu kan? Iya, betul pak Telepon kemana Kenny? Eh, voicemart Kenny Ke 0813-1888-1022 Yo Atau Fremus dengan hashtag DGITM ya Ya, ya, ya Destain Gina in the morning on Fremus Tolong muda Dengan DGITM please Destagina Kenny Kita udah bangun pagi Masa abis dengerin sih Pokoknya dengerin DGITM ya Gak usah dengerin yang lain Ngapain? DGITM balik lagi nih Nemenin kamu di perambors Dan satu kata yang terlintas Pas kamu melek tadi Apa kau lah muda? Ada desya gina Oh, nama gue Bangun tidur tadi Langsung kepikiran Mau potong rambut sendiri Karena gue takut ke salon Ha, ha, ha Katanya gitu Ada juga Ashiva nih Katanya satu hal yang langsung kepikiran adalah Cabut charger handphone Dan masih gak tau sebenernya Nge-charge malaman itu Boleh atau enggak sih? Boleh gak sih sebenernya? Ya, kalau gue baca sih Beberapa handphone Dan beberapa chargeran itu Udah ada kayak Pemutusnya sendiri Kalau misalnya udah ada Eh, udah-udah full gitu Tapi Gak tau ya Apakah semua begitu Apakah masih yang handphone-handphone Baru doang? Gue gak pernah sih nge-charge Bawa bobo gitu Gak pernah ya? Jadi gue aja yang di-charge Sambil bobo Wah Ha, 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 ha Bapak baru join Apa gimana nih? Tau gak siapa di-charge-nya Dengar kan gue Bagus Bagus, bagus, bagus Kalau lu bukan pake listrik Gini lu di-charge yang lain Waduh Kemana nih aranya Masih pake ini Kita pake solder Kita pake solder Bolong-bolong dong kok Ada Findi nih Di voice note Kita dengerin dulu guys Taduh, taduh, taduh Taduh, ken Taduh, ken Di-charge Pake solder kok bolong-bolong Itu gimana maksudnya? Kalau solder Padahal buat nyatu-nyatuin kan pak Oke, solder itu kebentara lagi Oh, salah Soldi Soldier, itu soldier Soldier Hat and soldier Itu sampo Sampo Itu sampo Itu sampo Ayo dengerin voice note Ayo dengerin Halo, aku Findi Membangun tidur Langsung kepikiran Belum belajar buat Kuis mata kuliah hukum komunikasi Jam 8 nanti Nah itu dia Dia kepikirannya Kepikiran belum belajar buat kuis Katanya jam 8 nanti kuisnya Nah itu Mata kuliah hukum lagi Komunikasi Gimana ya Rasanya orang-orang yang lagi sekolah Yang lagi kuliah Terus tapi online begini terus ya Enak gak sih Ya katanya sih Karena mereka Gue sempet ngobrol sama Pak Nadiem Menteri Pendidikan Pendidikan Dia bilang ya Generasi sekarang ini Nanti pasti Akan lebih kuat Kenapa? Karena Ya itu karena Mereka pasti ngulik banget kan Soal gadget juga Iya gak sih Iya Pasti banyak yang baru-baru Dari mereka juga Mereka dulu Mana pernah tau sih Gezoom-zooman segala macem Menggunakan teknologi apa Presentasi pake apa Pake apa Sekarang kan Mereka jadi lebih ngulik Dan lebih tau Soal teknologi gitu Iya sih Iya sih Yaudah nanti kita kembali lagi deh Oke bro Oke Destain Gina In the morning On Prambors DGTM balik lagi Nemenin kamu di Prambors Radio Ya kita ada berita duka nih Dari sahabat kita Iya Nino Kita sebut aja Nino Ran ya Karena kan Namanya Nino Ran bukan Nino Radi Gak mungkin juga namanya Nino Radi Orang namanya Nino Kayam Nah ini Nino Radi apa Oh Radio sebelah Waduh Waduh Pak Pak Tentangga kita ya Iya Tadi sebelah Rambors Bukan Radi dong Radio Radio Sebelah Rambors Di data namanya Nino Ran Nino Kayam Bapaknya Kemarin Sabtu ya Sabtu ya Sabtu Meninggal dunia Semoga Nino sekeluarga Diberi ketabahan Dan Apa Ayahnya Bisa penangnya Amin Neliat postingannya Nino Aduh sedih banget Ya ampun Ketep sama bokap gue disana deh Sama Sama bokap gue juga Iya Amin amin Sekali lagi Diberi ketabahan Amin amin Segala dosa Dan juga Kesalahannya Diampuni Dan Semuanya Bisa ikhlas Amin amin Dan Nino keluarga Yang masih ada Semoga diberikan Selalu kesehatan Dan perlindungan Iya itu dia Itu dia Amin Semuanya spesif Semangat Nino Nanti kita kembali Desta and Gina In the morning On Prambors Ayo kita siaran Menghibur Kau lah muda Emang pada Terhibur Kayaknya Enggak juga Enggak lucu Enggak lucu Enggak lucu Enggak jelas Enggak lucu Balik lagi Desa Gina Kenny Di Prambors Radio Nih Waspada Lanina Di Indonesia Eh Lanina nih yang kayak gimana sih Badan meteorologi Krimatologi Dan juga geofisika BMKG mengingatkan Anomali Lanina Sering dimulainya Musim hujan Pada bulan Oktober ini Berkontesi menjadi Pemicu bencana Kayak banjir Dan juga tanah longsur Kok gue denger gosipnya Mau ada tsunami sih Di Pulau Jawa Pak Enggak itu hoax Oh itu hoax Alhamdulillah Katanya kalau dari BMKG Bisa terjadi Tapi kalau berita Kapannya segala macam Itu yang takut Pak Kapan yang gak tau Tiba-tiba Kalau potensinya Memang Potensinya memang Bisa berpotensi Karena kan Banyak sekali Ini apa tuh Lempengen Namanya apa sih Iya lempengan Ya pokoknya adalah Jadi pokoknya kayak gitu lah Kalau di Indonesia Jadi ya Itu dia Cuman Kalau ada yang bilang Nanti akan terjadi ini Sebentar lagi apa Gini tuh Pasti bohong Iya takut Tidak ada yang bisa Memprediksi kapan Gempa itu terjadi Iya sih Ya kan Lagi mikir Pak Iya Pak Saya lagi mikir Pak Aduh Yaudah pokoknya Kita stay safe Tapi tetap Dan tetap waspada Iya bener 2020 yang Tolap sekali nih ya Berita Ingat gak dulu Berita apa Film 2012 Benar Dibilang Doomsday itu ya Yang Iya Kiamat iya 2012 Kiamat Ini masih 2020 Iya sih Cuman 2020 Banyak sekali kejadian-kejadian Memang Bikin kita ini ya Bikin kita Aduh 2020 Ini akan jadi tahunnya Dikenang sepanjang Masa Benar Mudah-mudahan gak sampai 2021 ya Begini terus ya Enggak dong Iya jadi biar 2020 aja Yang Yang apesnya ya Iya benar Jadi 2021 Kita udah bangkit kembali Udah normal kembali Yes Betul Oke deh kalau begitu Nanti kita Akan ngomongin sesuatu yang Penting untuk kehidupan Kalau muda aja Kemana-mana Oke Desa Berat makan ya Eh salah gue juga baru sadar Kok kayak salah ya Kata-kata gue ya Nih Gin Apapun yang waktunya Emang Lo hidup aja salah Gin Ya ampun Lo gue sebagai ikon Pembanding ketidakbisaan Indonesia loh Nih Gigi Hedit ini Katanya Main film kartun Oh iya Oh iya Nanti kita bakal ngomongin itu Oh oke Baik Gak masalah Ya Sebelumnya ada Blackpink ya How you like that Sama dugong nih Sepeda Yuk Baru abis kita Tancap gas lagi Ya Tancap gas lagi Ya Ape Lagi Besta Ngin Selalu menemani Dan turut Hari Hari Besta Ngin 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 Besta Ngin Balik lagi Nemenin kamu Di Perambur Radio Ini kita lagi Mau ngomongin Soal Gigi Hedit Yang main Salah satu film kartun Yaitu Scooby Dooby Do Where are you Gin bukannya lo Di email juga Lo jadi setannya Gin Yalah Gue jadi Scooby Do kecil Aduh Scooby Do kecil Kurang menarik ya Lo neneknya Scooby Do kali Enda Enda Apa 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 Ngomongin Pak Kamu join Pak Join Cuman kayak Kurang menarik Bahasan lo Pak tapi kita Mau ngomongin Itu Gigi Hedit Apa Ngomongin apa Gigi Hedit Gigi Hedit Mau jadi Scooby Do Bukan Mau bermain Di serial Scooby Do Jadi di Episode tersebut Nanti dia bakal Ketemu sama Pemeran-pemerannya Seperti Scooby Velma Fred Shaggy Di Paris Dalam bentuk kartun kan Betul Untuk pemencakan Misteri Di Paris Di Paris Duh Maksudnya gimana sih Cigi Hedit jadi tamu Di Scooby Do Nongol gitu Tapi dalam bentuk Dalam bentuk Kan Scooby Do Ada film yang Real actionnya juga Apa Live action Apa live action Tapi ini kartun Gue nanya juga itu Kenny jawab dong Itu gue juga Pertanyaan pak Di jawabannya Sih gak ada pak Harus jadi sama-sama Gak tau Saya lagi baca Sampai bawah Kok gak ada-ada gitu Jadi Ada dua kemungkinan Ya pastilah Apalagi Ini baru bahasan menarik Ada tiga kemungkinan Kita tidak tahu Ada tiga kemungkinan Eh Dengar Ada tiga kemungkinan Satu kartun Dua live action Tiga gak ada dibuat Bisa juga pak Tapi kalau live action Kan lagi pandemi Masa ya syuting DJ Hedit Nah lu memecahkan Masalah baru tuh Gin Nah Topik ini Semakin menarik Iya gak Betul Tapi kita lagi Mau ngomongin ini Kartu Scooby Du kan ngeritain Selalu memecahkan Masalah sama Satu temen Satu gengnya gitu kan Temen-temen gengnya kan Mereka kayak Gak pernah berantem Atau selesai paham gitu loh Ya Nah pengalaman berantem Sama temen deket Gimana nih pak Pengalaman 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 berantem Ya Gimana Gina sebagai Yang gak punya temen nih Nah gue mau berantem Siapa Labong Labong gak ada ininya Gak ada Apanya Gak ada temennya Kemana dong berantemnya Kalau Lu ngomong apa Gua lagi Ngeganjem Coklat Berantem kan ya Topiknya Tadi apa Bahkan gue gak tau Pengalaman berantem Atau temen deket pak Pernah gak Berantem Musuhan Diam-diam Mana tuh berantem Tonjok-tonjokan Gua pernah semuanya ya pak Ya pernah Kalau SD dulu sering Berantem tonjok-tonjokan Serius loh Iya tapi gue Tonjok-tonjokan itu ada batasnya Gak boleh tonjok muka Lucu ya Dan lebih Lebih kepada Tonjok sekali Nyinggirnya seribu kali ya pak Bukan Tonjoknya boleh badan doang Gak boleh Daerah mana yang boleh ditonjok pak Dada Perut Lewat Pahak Jadi ada dua Banyak banget Mau nonjok ke bawah banget Ada yang Yang boleh itu Tapi kalau tengah-tengah Gak boleh kan Takutnya Oh iya juga sih Tengah-tengah tuh manis Takutnya blackout Blackout bro Kalau gue Pernah nih berantem sama temen deket gue ya Si Karli Shapi itu kan Oh yang gara-gara lo ngerjain itu kan Tapi dia Ngambeknya lumayan lama gitu Kalau mudah Gue ngeprank Temen gue Jadi kan Kalau Natal itu kita suka Makan bareng Terus gue bilang Ayo kita pajamas party Gitu kan Dia udah beli Pajamas 800 ribu Terus tau-taunya Pas kita dateng ke restorannya Gak ada yang pake pajamas Dia marah langsung Telepon temennya Minta jemput Kesian Sampai sekarang Dia gak mau temen-temen malu kan Karena dia masih ngerepotin gue Jadi dia kayaknya perlu gue Akhirnya dia yang minta maaf Padahal gue yang salah Ah Ah kalian ini ceritanya aneh-aneh Suka berantem terus sama temen Segala macem Ada-ada aja Kalau mudah jadi cerita Gimana Pernah berantem gak sama temen kamu Boleh Ceritanya gimana Telepon dong Atau feeling voice note Kemana ya 0813 1 888 1025 Kok boleh Emang udah disuruh kok Kalau gak ada cerita Kan dia gak bisa pak Kalau mereka gak respon Terus kita mau ngapain Bener juga ya Ya sudah lah Kalau mudah Kalau di rumah Kita gak bisa bahas dong Aku gak ngerti Pembicaraan kalian Karah mana Duh Jalanan kok manjat banget sih Dad Bagaimana dang Tenang Ada DGITM Kwa Besta dan Gina Akan mana manimu Kami sampai Jumat Jumat di Prambors 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 Besta dan Gina In the morning With Kenny Only on Prambors Juhu Kembali lagi kalau mudah Masih di DGITM Dan kita lagi ngomongin Soal berantem Sama temen deket loh Coba Kasih tau gara-gara apa Angelika M tuh Katanya jaman ngerjain skripsi Berantem sama sahabat Gara-gara USB Hilang Sampai gak ngomong sebulan Eh ternyata USB-nya ketemu Di tempat makeup gue Akhir gue samperin ke rumahnya Terus pelukan Sambil nangis Drama banget Ya ampun USB dikira lipstick Kali itu nyelip ke sana Aduh Ada Syara nih Yuk kita dengerin di Voice Not Yuk Yuk Hai Gue Syafa Gue berantem sama temen Gara-gara gue bercanda Makan kulit ayam Yang udah dia sisain Eh Beneran dong Dia marah beneran Sampai sekarang Belum baikkan Padahal udah hampir 1 tahun Wah ini bisa ribut sih emang sih Gegara kulit ayam guys Wah beneran Syafa ribut Temen-temennya Wah 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 Gue pernah loh Waktu itu syuting kan Sama Almarhum Cecep Bombom itu loh Ya kan Terus abis Cecep kurbacep Pokoknya cecep Yang dulu jadi bombom Di Bidadari Dia dulu rapet banget tuh Di acara prime time Sama ada Bobby Bobby yang jadi trio Ubur-ubur itu loh Yang Arab Jadi Bobby lagi makan Ayam Salah satu Fast food gitu Lagi bagian Teranaknya Sama si cecep Disemprot ini Hairspray Bersambung temen Bobby nya bete banget Udah segigitan terakhir Terus disemprot Hairspray Kaku ayamnya Terus kasihan Dari itu udah mencet Apa? Iya tadi udah bilang pak Waktu itu kan gue syuting Waktu jaman tahun berapa tuh ya 2006 ya 2007 ya Gitu Udah udah kelar Tapi gue justru Sekarang karena gue diet Gue jadi gak makan si kulitnya loh Ih kenapa loh Itu bagian terenak Itu bagian yang bikin orang berantem Parah-parah Nggak itu Ntar kalo pada berantem Gue kasih aja deh kulit gue nih Gue kemarin weekend Abis ini Abis makan Salah satu restoran cepat Sagi beli ayam-ayaman gitu Gara-gara ada diskon Oh iya Sama ngantri ya Allah Ngantrinya panjang banget Iya bener-bener Temen gue tuh pernah Maki-maki orang Gara-gara kulit ayam-ayam Iya Maki-maki bener Maki-maki Dan yang dimaki-maki cewek Kulit ayam itu bagian terenak Di dalam hidup Kayak orang-orang tuh Nggak mungkin Nggak ada yang suka Nggak ada yang suka Nggak kulit ayam Mendingin minum Eh emak Nih lo makigit Lo mendingin makan Kulit kapal Keras banget Kalut banget digigit Kayak apa Nggak bisa-bisa Ini kan kemarin Sempet sudah dikonfirmasi ya Sama Presiden Donald Trump Bahwasannya dia Positif covid ya kan Iya bener Nah istrinya juga kan ya Iya bener Iya Tapi Bidon Negatif ya Apa? Sempat debat Soalnya Sempat sempat debat Sama Bidon kan Jadi ini judul Terus ya Bidonnya negatif Iya Pakai For gak depannya Ini forbidden Oke lanjut Sorry bro Lalu bencangin tuh Infonya Tuh kan Atau gitu tadi Gue ngapain pelesetan Dia pokoknya Presiden Donald Trump ini kan Ngumumin Kalau dia sama istrinya Kan positif corona Akhirnya banyak tuh Warganya di seluruh dunia Yang Ya Ada Yang gak simpati gitu Terus kayak Mendoakan supaya Ya udah aja gitu Kalau bisa Ya meninggal aja gitu Gara-gara covid ya kan Ayo lu serem kan Terus Nah Soalnya kan Trump Terakhir kali katanya Menyepelekan si Virus covid-19 ini Bahkan dia menolak Pake masker Kalau lagi kampanye publik Gitu Terus yaudah Jadinya Si Twitter ngancam Bakal suspend account Kalau yang nyumpahin Si Donald Trump ini Meninggal gara-gara covid Tapi gak cuman Gak cuman Presiden Donald Trump Tapi semuanya Gitu Eh Kau dia Oke lah Berhati-hati juga ya Kalau muda Pake sosial media Gitu kan Jangan Satu menyebarkan Hock Kedua Jangan lupain orang juga lah ya Lagi sama-sama sulit guys Nah gue udah kemakan bawak Gara-gara mau tsunami Nah ya kan Makanya Lu jangan disebarin lagi Gin Yaudah deh Maaf deh bro Kita suspend Suspend Omongan gue dong Langsung disuspend Lu apa ya Mik dong dong ya Kalau di Twitter ya Jangan dong Jangan dikasih tau lah Udah bye-bye Thank you guys Mohon 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 Terima kasih Oke Yuk satu Dua tiga Desa Gina Cici Kenny Ada Mamet Andi Putri Walau kita jarak mandi Tapi kita tetap wangi Ih dadakan kok bisa kompak gini ya Bagus ya Ih keren Bukan pada baca Iya sih This is Desa And Gina In The Morning Balik lagi yoh Di jam 8 ini Masih ada Desa Gina Sama Kenny Di Perambol 5 Oktober Diperingati sebagai Hari Guru Sedunia Yang ditetapkan oleh UNESCO Oh Hmm Jadi nanti kita mau ngomongin Soal Hari Guru ini ya guys Sebelumnya ada Lady Gaga Featuring Arena Grandi Rain On Me Setelah itu ada Ada Berondong Tua Ada Usang ayah bu Iya jasa pembuatan website ya Desa And Gina In The Morning On Prambors Ayo kita siaran Menghibur Kau lah muda Emang pada terhibur Kayaknya enggak juga Gak lucu 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 This is Desa And Gina In The Morning Kau lah muda Masih ada aku nih Gina loh Sama gue Desta Jangan dipindah 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 Desta And Gina In The Morning With Kenny Only on Prambors Yuhuuu Balik lagi nih Pak Deddy ada Pak Aman Pak Ada dong Tadi tiba-tiba ngilang saya Bapaknya siluman deh Bisa ngilang-hilang sendiri Ada lagi orang Ngilang di radio Kayak silamun Silamun Seluman Siluman Seluman Kalau guru-guru kenapa selalu salah sih gue Sebenarnya Lu gak guru-guru juga salah lu Emang Nih dilansir dari UNESCO Hari Guru Sedunia ditetapkan tanggal 5 Oktober Untuk memperingati hari Jadi diadopsinya rekomendasi Organisasi buru internasional Lah hari ini berarti Betul sekali bu Oh Iya Berarti hari buru nasional Hari guru Guru Pak guru Teacher Teacher Oh hari teacher Ya Tapi kan di sosmed banyak tuh ya Yang viral ya Kayak guru-guru Atau dosen yang lagi ngajar via zoom gitu Kayak dikacangin Terus kayak ada yang Profile picture-nya diganti So-so yang kayak meratiin gitu Padahal cuman background Nah Ya kan Waduh Kacang Diganti ini fotonya Iya fotonya pak Fotonya kayak lagi meratiin gitu Tapi kalau misalnya kita liatin terus Itu gak gerak Ternyata itu background Kayak Gimeki Vincent Iya bener Ini Makanya Pagi hari ini kita mau menghargai guru dan Dosen kita Palawan tanpa tanda jasa Eh gue pernah loh ya Pas SD Disuruh nyanyiin Lagu guru itu loh Yang Terima kasih Ibu bapak Ibu bapak Apalah itu kan Bukan gitu Salam Terpuji Lama Lama Itu Ibu bapak Nangis Karena lu banyak Salah kali Amat guru-guru lu ya Enggak karena gue tuh Kayak sayang banget sama guru Sampai sekarang gue inget namanya apa Bowo Eh Yang main TikTok dong Eh stop Eh Apa Gue dicuekin tadi gue nyanyi panjang banget loh Gurunya Gua denger sih Gua denger sih Gua denger tapi itu guru ketiban sama Kenny Jadi gua gak tau respon yang mana Gua capek banget loh Udah ngelawak sepanjang itu Sorry pak Sorry pak Gue sampe mikir Kayaknya telepon gue mati lagi nih Kok gak ada Bergeming sama sekali ya Saya kira bapak emang mau jadi back sound gitu loh pak Iya Kali guru Panjang banget tuh gue Sampai habis Nampas gue Muka gue biru asal setahu nih Ayo cerita sana Iya jadi Gue nangis Nyanyiin lagu guru itu Gara-gara gue inget Ada satu guru gue namanya Pak Bowo Dia dari Jawa Apa namanya Dia tuh kayak baik banget Kan orang Jawa kan Kalo ngomong kan Kayak ini ya Lembut Lembut gitu Jadi kita tuh udah berisik segala macem Anak-anakku Gitu loh kayak Ngomong tuh Ya ampun dari hati banget Gitu Jadi sayang Pak Bowo Nah pagi ini kita mau ini Mau Minta kalo muda ceritain Soal guru paling favoritnya Yang kayak Sobi banget gitu Nah itu 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 Desa sama Ginda ada gak? Dulu ada gue namanya Gue dulu namanya Pak Harsono Eh Pak Haryono Itu SMP Gue inget banget Dipanggilnya Pak Kucai Karena rambutnya kayak Kucai Masur serius Tapi lu Sedihnya adalah Dia pernah Lagi ngajar gitu Pake kemeja kan Mejanya itu Kotak-kotak di kantongnya Ada bekas tintanya gitu Pasiannya Ah Nembus ya Pak ini Apa namanya Bocok-bocok Masih dipake terus sama dia Kasian Ya Bapak Emang gak bisa Dari orang kalo ngajar Aduh pake fanis lagi Kalo ngajar suka dicuekin gitu Kasian deh Nah lu termasuk yang nyewekin kan Apa? Lu termasuk kan yang nyewekin kan? Apa? Lu yang nyewekin si Pak Awas gelap ah Makanya gue merasa bersalah Makanya gue bahas Nah Kalo Ginda ada gak guru favorit? Kalo gue sih ada guru favorit gue Waktu itu guru PPKM Tapi gue lupa namanya siapa Pokoknya dia Wah Iya gue lupa namanya Pak Ubay Kalo gak salah namanya Pak Ubay Terus sekarang udah Iya bener Pak Ubay boy Iya kan jadi anggota DPR ya Sekarang Pak Ubay ya Aduh Iya gue sering liat di TV kok Wah tapi pokoknya beliau menyenangkan lah Menurut gue sama Pak Ukim Guru Bahasa Indonesia Ginn Apa? Atau Pak Ubay sekarang jualan somai Soalnya Yang jagain somai gue di Lipomolpuri namanya Pak Ubay Diomelin lu nanti Sama guru gue Sama mungkin ya Sama Samanya aja Hati-hati loh Oke lah kalo mudah Kita lagi mau nanyain Soal guru favorit ya Iya Silahkan kirim voice note kamu Atau Twitter Twitter kamu bisa ke Atpenambol Susuk DGITM Kalo voice note kemana Keni? Langsung aja Ke 0813 138 1022 Hai kalo mudah Kamu lagi dengerin Desa Gina in the morning In the morning Desa in the morning Desa Gina in the morning Desa Gina in the morning Desa Gina Desa Kimina Desa, desa Kenny Desa banget banget Andi DGITM Seru sih kalo guru-gurunya tuh Kayak masih muda gitu Kalo dulu guru-guru yang muda tuh Kayak guru musik Terus udah gitu Guru Olahraga Kenapa pak? Pak Ubay ini sekarang Kerja di Somatan Pak Ubay kan nama gua Kenapa? Pak Abuy Aduh 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 Aduh ini kita bacain dulu nih Dari kalo muda Yuk Mana tuh tadi kan Hilang lagi kan Putri ya putri ya Iya putri Katanya ada satu guru Yang konon katanya Bisa baca pikiran Jadi semua anak tuh Takut sama dia Nah tapi sejak dia Pernah cerita Kalo dia bisa ramal Kejadian yang akan datang Anak-anak kelas gue Gue jadi pada Nanya kisah cinta Mereka masing-masing Sejak itu kita jadi deket banget Sama si bapaknya Oh iya Gue Oh iya guru gue Ngajarnya sejarah Katanya gitu Wah keren Ini macam Ki Ki Jokobodo Atau kiku sumo Atau apa-apa gitu Kali gurunya ya Bisa jadi tuh Nah itu Iya Ketua dong berarti Kalo kaki 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 Dari Madura lagi Aki-akinya berarti Kok ketua Kenapa Tua pak Tua Tua Soalnya kan aki-aki pak Iya aki-aki Tadi gue dari Madura Gak deh Mengertiin Gak ada Kita mau kekois not Dari Malik nih Bahasa Madura kan Diulang-ulang Kayak Bobaria 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 emang diulang ya pak Iya dong Emang iya Pecel-pecel Nah itu ya Jadi buat Kaki-kaki Taya gitu Ya udah Oke lagi Sekarang Sekarang lagi Gue coba ya Yuk Malik masuk Yuk dengerin yuk Hai Gue Malik Gue punya guru matematika Yang super baik Kalo ada murid yang nilainya jelek Sama dia tuh Diajak ngobrol Dan ditawarin belajar berdua Sampai bisa Wah Dabes banget lah nih Guru gue ini Oh guru MTK MTK tuh matematika ya Iya Oke Kalo ada murid nilainya jelek Katanya diajak ngobrol Terus ditawarin belajar sama dia gitu Berdua Ya baik Harus tanya Harus tanya MTK tuh apa MTK matematika pak Barusan sih saya Asbun sih pak Saya gak tau bener apa enggak Apa MTK tuh mengajar TK Wow Apa Mengajar Mengajar tata Mengajar tata krama Nah bisa jadi Bisa bisa Mendalami Bisa aja jangan Suka tau Tenaga Kerja Bisa 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 Melucuti Tanggal Kisah Memotong tangan Coy 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 Serem banget ya Aduh Desta and Gina in the morning on Prambors Pagi ini sebelum siaran Saya absen dulu ya Iya Gina Hadir pak Gini Siapa patut siap lani Desta Saya nanya Masih ada DGTM yang nemenin kamu di Prambors Ada sisa deh Kemarin tuh pas Abis kelar siaran Kalau mudah Iya Ada Ralfi Ralfi jago bahasa Inggris kan Iya Ada anak-anak disini masih pernah ngumpul Ada makanan kan Di depannya Kenny Terus gue nanya sama Kenny May I Gue gitu Terus udah gitu Gue jalan May I Terus Kenny liatin gue Maksudnya Boleh gitu Cuman nyari bahasa Inggrisnya Kayak gak dapet-dapet He Apa May I Orang minta makan disuruh Eh 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 Dan itu Kejadian juga sama gue Jadi hari Sabtu kemarin Gue lagi Di Senain City Lagi foto-foto Di luarnya di halamannya Ada bule Lewat Dua Centro Gue kayak Centro Apa sih Itu kayak maksudnya Padahal Centro Where is Centro 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 Right there There Eh Eh Gue juga gitu Iya Gue pake tangan Di siaran Iya gue langsung kayak Yaudah maju aja Maju aja gitu Eh Gue juga gitu Padahal Perasaan adanya metro Kalau metro juga bukan di Senain City Di Plaza Senayan Ada Jadi gue coba kayak Centro There Eh Pokoknya Where There Dia bilang There gitu kan Eh Eh Seru maju Seru maju Seru maju Terus tangannya Sambil kayak Tukang parkir lagi Bener-bener Maju aja Besta Indina In the morning On Prambor DGYTM balik Nemenin kamu Di Prambor Radio Nah nih Kalau udah Tuh ada quiz tuh Ya Yang lagi di rumah aja Udah ngapain aja nih Apa yang lo lakuin Sama mengisi waktu kosong Kalau gue nih ya Gue nonton Miniseries baru Yang keren banget Apa tuh Judulnya cerita Sebuah catatan Oh wow Itu karya Siapa kayaknya Aduh gue lupa Bentar-bentar pak Saya lagi diciumin Mak saya Judulnya Judulnya kan Cerita sebuah catatan Karya Direktora Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Ya Kemarin pun di hari Jumat Kita juga udah infoin Bakal ada quiz Nonton yang gue bilang nih Quiz hadiah menarik Buat lo yang nonton Miniseries cerita Sebuah catatan Nanti caranya gampang Tinggal nonton tuh Miniseries cerita Sebuah catatannya Yang ada di Youtubenya IBM Direktora Sanitasi Udah gitu kan Nanti bakal ada pertanyaan tuh Buat lo di setiap Episodenya ya Lo nonton episode keduanya Itu judulnya adalah Eh Pertanyaannya adalah Siapa nama sosok Eh gimana sih Kenny Siapa nama sosok Yang Sarah cari Siapa nama sosok Yang Sarah cari Di Gampong Lok Rukam Ah itu Jawabnya di Twitter At Prambors Formatnya nama Spasi usia Spasi kata Spasi jawaban Kasih stek Prambors Cerita sebuah catatan Eh Prambors X Cerita sebuah catatan Oke Desta and Gina in the morning On Prambors Ayo kita siaran Menghibur kau lah muda Emang pada terhibur Kayaknya enggak juga Gak lucu Gak lucu Gak lucu Gak jelas gak lucu This is Desta and Gina in the morning Yuhuu Kembali lagi Yuhuu juga Yuhuu Yuhuu juga Desta Gina masih semangat Enggak dong Maksih Enggak dong Enggak dong Enggak dong Gak lupa kan Tapi bebas aja kan Masing-masing punya pendapat curi badi Iya sih Lu semangat Lu enggak ya kenapa Ya enggak masalah Lu sih jujur capek gue Cama pak Kita mau ngomong apa Habis ini Ini Mungkin topennya bisa Buat semangat Ya kan Lu ngapa sih Kenny Jualan terus Kenny kita gak jadi sepedaan Hari Sabtu gara-gara lu loh Iya Ini masalah Baju gue ini kan udah numpuk banget Gini Sampai apartemen gue Ngemuat Ya kan Terus Akhirnya gue bawain Semua baju-baju gue Ke rumah nyokap gue Terus gue foto-fotoin Mau gue jualin Gitu Nah gue juga lagi Mau jualan baju gue Titip sama lu boleh Enggak ah Baju-baju lu Baju-baju ini Makan lu Baju-baju gue Baju haram Aduh Buset Kenny Iya pak Gue mau jual Account Spotify-nya Si Gina Berapa ya Tau 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 Boleh minta Username sama password Instagram Tau Tau Mau di Tau Boleh pak Tau 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 Ngapain gue nge-hack Itu mau gue ambil Kalau mudah Emailnya Gina adalah Rizna Tornado Rizna Tornado bro Gina Love Torpedo Eh apa Tornado 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 Udah yuk Nanti kita bakal ngomongin Barang-barang yang lu buka Enggak ngaco banget Iya Oke Gue suka banget bisa ada torpedo Enak banget tuh Enak sih pak Ada tuh kan Disop kaki kambing Itu apaan tuh Ada torpedo Iya enak banget Ih pak Guys move on you guys Beringas menanti nih Kalau gue makan Sering Sering bahasan dulu Kenapa gue kosongan begini Mana ya Barang gue Yuk beringas Girlband K-pop baru Sama Ale Sofie Ceren Liempe nih Midnight Tar lu Tar lu Eh Bukan kosongan Itu kan kalau kambingnya dipotong Berarti dia juga Udah diambil yang lain juga Bagi yang lain udah matilah kambingnya Oh ya juga sih Ya kalian aja bisa diambil gituan doang pak Eh gak bisa lah Oh gak bisa ya Masih juga dong On air Kembali lagi bersama saya di Beringas Berita ringan Namun Panas Kegumuman paling menarik Dateng dari SM Entertainment Agensi raksasa ini dikabarkan Berencana mendebutkan Satu girl group Yang beranggotakan empat orang Beberapa bulan lalu SM memang pernah membocorkan Akan mendebutkan Girl group baru Dilansir dari Kanebo Koreabo Kak Kak Teknek Tekem Begini Dilansir oleh sesuatu ya Pemberitakan bahwa Debut setelah Super M Merilis album studio Intinya ada debut dari Group band Korea baru perempuan Terima kasih Gue jadi Rokan SMN Entertainment Nah Gue jadi girl band yang mau Diorbitkan ya Oke Rekadek Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibuka dong Jangan cuma Assalamualaikum Ini saya pake lubang kecil Gue colok loh Mintip-mintip aja Buka pintunya Oke Kamu lagi pada latihan ya Iya Kamu siapa namanya Saya Sumi Kamu siapa Dudung Kamu siapa itu lagi Rami Sama sama dudung Tadi suara Ini ada 4 orang Kalian ada 4 orang kan Iya memang Yang pertama siapa Sumi Yang kedua Dudung Yang ketiga Rami Yang keempat itu siapa Adi Adi oke Rami aku mau ngomong sama kamu Rami Ya Rami Disini Kamu sudah siap untuk Saya orbitkan ya Saya udah siap Ke bulan ya pak ya Bukan dong Bukan orbit bulan Oh bukan Saya orbitkan untuk menjadi Artis besar Abad ini Wow Dudung Halo Gak gitu Suara gak gitu Gak gitu Ini tau dari tadi Dudung begini Suara aja loh Dudung juga siap ya Iya Coba cek Vokal dulu sedikit Nyanyi sedikit I can't believe it What is not to be Saya pulang aja pak ya Sumi Ya Nah Sumi paling enak kayaknya ya Sumi kamu siangkan Juru bicara dari Girl Band ini ya Oh iya Girl Band ini Namanya apa nih pak Namanya Aduh saya belum kepikiran Kalian bareng aja deh Ngomong aja deh Kira-kira apa nih Yang satu-satu deh Sumi kira-kira namanya apa Kalau menurut saya sih Group bandnya ya Namanya apa ya Apa ya Kalau ada Blackpink Kita Black Cadet pak Bagus Itu bagus sih Ya Memang kita mau menyanyi Blackpink ya Berarti kucing hitam mati ya Iya Black Cadet Anda baru sadar ya Iya baru sadar saya Kalau Dudung kira-kira apa Ide namanya Kalau dari saya sih One-one to be more Wah bagus Bagus ya Itu bagus Tiga bagus ya Memang Gimana Rami Saya SP3 Apa itu Surat peringkatan dong Habis itu dipecat Saya dapet bisikan-bisikan Tapi kurang kedengeran Memang Kan ada BTS ya Kalau saya BKT Apa itu Banjir Kanal Timur Terakhir namanya coba tadi Ati Iya Ati idenya apa nih Belum ada Kau masih mikir Ati Yaudah Nyanyi yuk Satu bait-satu bait ya Satu bait Dari Sumi dulu Dimulai Sumi Langsung lanjut ke Dudung Langsung ke Rami Baru ke Terakhirnya Ati ya Wah Tau gitu tadi Beri ngasih yang lain Bukan yang ini Ayo One Two Three Fusumi Masuk gedung I want to be like you Rami Whatever you think I don't care Sikat nanti Saya gila Saya balu Desa and Gina In the morning Aku suka Aku suka Aku suka Desa and Gina In the morning With Kenny Only on Prambors DGTN Belik namenin kamu Di Prambors Radio Kan barang gue banyak banget Akhirnya gue jualin Kalau muda Tapi Kayaknya itu sifat manusia Nggak sih Beli barang-barang Sampai Ujung-ujungnya jadi numpuk Alias Itu biasanya sifat cewek sih Kayak begitu ya Iya bener banget Iya bener Kalau gue kan baju Lo ada nggak apa gitu Gue kemarin kan Abis jual asesor Gue tuh biasanya Prinsipnya adalah Kalau gue bisa kasih Gue kasih dulu Jadi biasanya gue Sumbang-sumbangin dulu Ke orang-orang yang Bisa pake Dan mau pake Gitu ya kan Nah cuman Kalau yang gue jual-jualin Tuh yang kira-kiranya Lingkungan gue tuh Udah nggak Mau kayak Nggak Nggak suka Nggak itu Atau misalnya kayak baju Nggak cukup Kekecilan atau apa Nah itu baru gue jual-jualin Biasanya gitu Jadi sekarang gue mau jual Yang akan datang Gue mau jual Ada baju Jeans Jeans-jeans mahal gue Gitu Sorry sombong ya Hoodie mahal Sepatu gitu Laku tuh kira-kira Belom sih Kira-kira Apa ya Banyak barang yang Nggak pake Tapi gue nggak pengen jual Sayang Kenapa Sayang Kayak sepeda kan Nih gue banyak Kayak lu juga Gini sepeda kan Banyak tuh Iya Tapi nggak kepake kan Kepake pak Kepake kemana lu Kepake buat bikin video Endorsan Sepeda lu itu Bukan kepake Kayak kepaku Tuh nggak Kepaku lagi Kalau lu apa pak Nggak pernah dipindah Dari tempatnya Iya memang sih pak Tapi gue kan sekarang Kalau jualan Surabie Gue naik sepeda Ke rumah emak gue Oh gitu Iya Tapi kan sepeda gue tujuh Nah yang gue pake Cuma dua Oh lu nggak pake langsung dua Caranya gimana Gini pake sepeda langsung dua Lah kaki gue Sebelah di sepeda yang satu Sebelah di sepeda yang lain Makasih loh Bahkan rodanya gue lepas Yang depan Jadi biar sepedanya tetep roda dua Tapi sepedanya juga dua Lu Cuma ngantus Surabie aja Eh Cuma ngantus Surabie aja Perjuangan lu ribet amat Gue nggak nyampe-nyampe Kok kayak jatuh mulu ya Kalau lu apa pak Ada nggak apa Barang-barangnya lu tumpuk Beli doang Ya sepeda Ya motor Ya mobil Ya rumah Lu semua sih ya Lu mah emang hobi Nanti lu dandan-dandanin Terus lu jualin gitu nggak sih Iya tapi abis itu jual rugi gue Aneh kan Aneh untung Udah dimodif rugi Itu Ya karena gue orangnya bosenan Kayak gue Kayak Pak Tersiarannya kan Gue udah mulai bosen nih Oh gitu pak Pasti tuh Kenny tuh Bukan saya Loh kalau Kenny kan baru Gue bosen Berarti kayaknya Balki deh Balki apalagi Baru lagi Andi gue rasa deh Ya bukan dia kan OPP Operator Beda Iya lagi Andi udah nggak dianggap Jadi mau baru apa Nggak Tetap aja sama dia Gue aja nggak pernah lihat Gue nggak pernah lihat ada kehadiran dia kok Di 4 tahun Kalau lu kan Ya jujur aja Gue bosen tuh sama Tau nggak siapa Siapa ya Ari Daging Aduh salah Ini ibaratnya saya mau naik podium Nggak jadi lagi Lo pengen gue bosenin Jangan dong pak Cicilan kan masih banyak Ya Lo kan bisa siaran sama Yang Dirga lagi Nah betul Atau Indra Bukti Saya mau siaran sama yang Yang mulia Amazon Amat Kita cari tau aja Kalau muda kira-kira Suka numpuk barang apa Di Adprambor Yo balik lagi dong Di DGITM Prambors Radio Dan kita lagi nanyain Kalau muda Barang yang suka kamu Tumpuk apa sih Kalau muda Kayaknya berasa Belum punya deh Belum punya Eh taunya Pas liat di lemari Atau di rumah Banyak banget Nah itu Ada Adirama tuh Gue sih Tamiya Dulu beli terus Sekarang bener-bener numpuk Dan jadi pusat debu Ada Jordiansyah juga Tamiya tuh yang itu ya Yang ada trek-trek balap itu ya Iya Yang jaman dulu tuh Cowok-cowok suka beli Terus pasang sendiri Oh iya iya Kata Jordiansyah Waduh gue sering banget Beli pomet rambut Katanya Oh mungkin dia coba-coba gitu kali ya Iya kali Akhirnya nggak kepake Nggak kepake Ditumpuk Oh kalau gue ini juga Deodoran Gue tuh suka Lupa pake deodoran Tapi gue kalau Nggak pake deodoran Ketiak gue tuh Suka basah gitu Dan gue nggak enak Terus Jadi setiap keluar rumah gue Nggak pake deodoran Gue selalu beli Kayaknya tuh Kalau misalnya dikumpulin Ada 5 atau 6 deh Buset 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 di arah Beli terus Pak Deddy Apa sih Oke kita mau dengerin voice note Takut lo nggak ada aja pak Lo daripada pake deodoran Mendingan pake Deodore Mifasol Lassido Wah Apaan tuh Oke Cia Hai gue Cia Kadang-kadang Ini pak Warnanya sama Tapi Kayak dari merek lain-lain gitu Ya nggak sih Gin Oh iya ada yang Kayaknya bagus nih Ada yang tanama Ya nggak sih ada yang Ada yang matte tau kan pak Ada yang glossy Ada yang agak berminyak Ada yang masuk Ada yang lebih masuk ke Nggak tau kenapa di kulit lo Sama di wajah lo tuh Kelihatan lebih Nyatu aja gitu Ya nggak sih Kenapa lo lebih ngerti sih Apa Kenapa lo Kenapa lo ngerti banget gitu Kayaknya Gue kan ahli Bukan ahli lipstick Gue ahli menghabiskan lipstick Keren nggak Oh dikunyah ya pak Oh menghabiskan lipsticknya Gimana tuh Nggak usah diperpanjang dong Oh baik Bye Si Putri itu Pakai lipstick Kalau muda Kalau ketemu Ternyata 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 beli lipstick Seminggu sekali Dia sekarang pakai lipsticknya Udah pakai itu pak Cat kayu itu Biar nggak Nggak lokat Pagi ini sebelum siaran Saya absen dulu ya Iya Gina Hadir pak Gini Siapa patutnya pelani Desta Saya nanya Di KITM balik Nemenin kamu Di Paris Di Prambors Radio Kita mau ngomongin Soal Paris soalnya Ini ada membanggakan Datang dari Paris nih Salah satu kain tradisional Dari Indonesia Yaitu kain endek Bali Berhasil melenggang Di pekan mode Prestisius Paris Fashion Week Keren Wow Jardin de Kuala Ras Bacanya gimana pak Bapak kan udah Lai bahasa Perancis Yang mana Itu di Jardin de Jardin de Tua Jardin de Toilet Oh gitu Jardin de Toilet Apa kemarin Lo suka ngomong apa Ada yang Ivole Tung Jardin Nah itu Dia tuh kayak Di ini Berarti di park itu Kayaknya sih Jardin itu kan Kayak taman Kayak kebun Gitu Oh Ya kan Gue makanya ingat Apa namanya yang Suka lo omongin Ivole Tung Jardin Artinya Itu taman kamu Yang dia tau tuh Yang gak perlu buat Conversation sehari-hari tau gak Ini direktur artistik Christian Dior Culture Itu Maria Ozawa Dia menyampaikan bahwa Maria Ozawa pak Iya kayaknya pernah denger ya Salah kali pak ya Maria Grazia Maria Grazia Ciuri Sorry sorry Maria Grazia Ciuri ya Apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas dukungannya Untuk penggunaan kain endek Sebagai bagian dari koleksi terbarunya Wow Oh jadi Ada 86 desain koleksi terbaru Christian Dior Ada sekitar Limp 9 motif kain endek Bali loh Christian Dior kan lagi Lagi bikin tas-tas yang model Kayak tenun-tenun gitu kali ya Wow Kan yang terakhir Saddlebacknya itu Eh saddleback bukan si Gin Iya bukan Yang itu loh Yang bentuknya tote bag Yang gede Kan itu kan kayak motif-motif tenun tuh Iya bener-bener Iya Siapa tau nanti Yang di Indonesia ya Ih keren Gue sedih ngeliat koleksi Christian Jennifer ini Bukan dong Christian Jennifer Christian Sugiono Christian Sugiono Sekarang Marah ku bercanda mulu si Gin Pecah-pecah Teru bercanda mulu Elah Desta and Gina in the morning On Prambors Gin Kita buat iel-iel yuk Oke Yuk satu Dua tiga Desta Gina Cici geni Ada mamet Andi putri Walau kita Jarak mandi Rafi kita Tetap Wangi Ih dadakan kok bisa kompak gini ya Bagus ya Ih keren Lu kan pada baca Iya sih Degi Kita yang balik Nemenin kamu di Prambors Kita cuma pengen ngingetin Buat kalau muda yang punya Bisnis Ya kan Silahkan loh Langsung masukin ke Ini bisnis gue Oh Iya Ini bisnis gue Iya tapi kita tidak menerima Bisnis-bisnis seperti Gina ya Yang merugikan orang lain Gitu kan Kenapa sih Aku merugikan apa Hei 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 Apa ya Iya pak Aku berusaha ngelucu loh Apa ya Apa pak coba pak Ini bisnis guling Gak disautin Kok gak kedengeran ya tadi ya Masih Iya pak Ini bisnis Tuh Denger gak Lu matiin Wah Kok dimatiin Ini bisnis Tuh Wah kedengeran tuh pak Kenapa sih Tadi gue bilang ini bisnis gue Gitu Nih lagi ya Ini Gue Oh Sun sentri putus-putus Bodoh amat Itu kalau mudah bisnis-bisnisnya ya Karena kita akan promosikan Kita akan Buat usaha kamu maju Insya Allah Ya kita akan bisa ngicipin Yowes Desta dan Gina In the morning On Prambors Udah selesai nemenin Eh Sepi amat Apanya rapi amat tuh Kok sepi sih Aduh Apa ya Udah Udah Empat jam Kita namenin Kalau muda Iya Kalau muda tuh Gue sih berasa Empat jam tuh berasa dua jam Gajinya kenapa ya Gini Karena dipotong Iya kan Itu ibarat kepiting Kegurut sih Jadi kepotong Gue sih ya Jujur aja Walaupun Kita memang Gak full Karena lagi pandemi Begini kita harus mengerti Keadaan Perusahaannya Gue Beneran gak apa-apa Yang penting Anak-anak Gak ada yang dirumahkan Gitu Beneran Gue rela kok Oh gitu pak Rela Beneran Kenyatanya udah Kita memang gak full kan Sementara Pandemi ini Cuma Menjalani Iya kita tetep menjalani Dengan ikhlas Dan supaya Anak-anak juga bisa Terus survive kan Dan perusahaan ini Tetep berjalan Dan yang pasti Nanti kalau pandemi Sudah berakhir Kita minta Gaji-gaji yang kemarin Dipotong itu Tolong Dibergantiin Udah mikir lagi Terus gue mikir Ke arah sana juga Kita memang udah Sehati-hati deh Kayaknya gini Sehati-hati Hati-hati Hati-hati Pake di jalan gak nih Iya Gue gak mau Kalau sehati Gue mau ya hati-hati Serem Loh orangnya selebok Loh orangnya radikal Aduh takut Takut Pulang guys Yuk balik yuk Terima kasih Trio Benyek Ada Putri Balki Yang menyiapkan Bahan siaran Dan juga Andi yang mengedit Dan menaruh-naruh Dimana-manapun Dia mau ya Terima kasih Bersambung Siap membantu siam Lain nih bos Gina Kamu siapa Gina Sehati-hati Sama kamu Aduh 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 Have a nice Monday See you tomorrow Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Desa and Gina in the morning with Kenny Trio Benyek Trio Benyek Trio Benyek Trio Benyek Trio Benyek